1. Ramadhan Sananta Ramadhan Sananta resmi tak bisa membela Timnas U-24 Indonesia di Asian Games 2022 karena situasi sulit yang dialami Persis Solo. Dalam rilis resmi klub, Persis Solo memutuskan tak mengizinkan Ramadhan Sananta gabung ke Timnas U-24 Indonesia pada Minggu, 17 September 2023. Alasannya, Sananta memiliki peran vital untuk lini serang Persis Solo. Selain itu, Laskar Sam bernyawa saat ini minim pemain di posisi striker. Hanya David Gonzalez satu-satunya striker yang siap main bersama dengan Ramadhan Sananta. Pelatih Timnas U-24 Indonesia, Indra Shafri mengaku cukup kaget dengan keputusan Persis Solo tak melepas Sananta. Namun, pelatih asal Padang itu tak terlalu memusingkan hal tersebut. Ia bakal fokus mempersiapkan. Sementara itu, bos Persis Solo Kevin Nugroho menjelaskan reaksi Sananta usai dipastikan gagal membela Timnas U-24 Indonesia di Asian Games 2022. Menurutnya, Ramadhan Sananta cukup mengerti situasi sulit yang dialami Persis Solo. Sudah, kita sudah beri surat, ke PSSI, kata Kevin Nugroho di lansir bolasport.com dari tribun Solo. Saya juga sudah ngobrol juga. Sananta selalu bagus performanya. Makanya dia kita ajak ke Persis. Ya tidak apa-apa, Sananta ngerti kok posisi tim lagi perlu dia dan lain-lain, tambahnya. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bolasporter. Beri-il. Terima kasih sudah menonton.